Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rappe dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa juga gue udah sampe ke session 16 nya ya dari alur cerita kelanjutan Battletroke The Heaven ini dan tanpa banyak basa-basi lagi yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, kemarahan wakil pemimpin Cao Cao Su udah tidak bisa dibendung lagi dia tahu bahwa Xiaoyan telah dimasukkan ke pulau hukuman para dewa mendengar itu seharusnya Xiaoyan memiliki beberapa orang untuk mengawasinya namun ini pasti ula Jin Buye anjing tua Jin Buye jika kamu tidak menyerah maka aku juga tidak akan menyerah kali ini saat Lao Tian tidak bisa melakukan semuanya untukmu kamu juga ingin semua bibit unggul gagal seperti Lao Tian suara Cao Cao pun menyebar di seluruh aliansi dewa pada saat ini namun saat kedua pasukan baru saja akan bertarung sebuah suara terdengar dari aula tempat Jin Buye berada Cao Cao, bisakah kamu lebih tenang? ucap dari suara itu saat suara itu terdengar ada tekanan yang tidak tertahankan baik tentara Liangya dan juga tentara Surgawi semuanya berlutut ketika mendengar suara itu hormat kami kepada pimpinan aliansi dewa teriak dari tentara Surgawi dan juga tentara Langya mereka berteriak secara serempat Cao Cao juga langsung berlutut sambil mengepalkan tinjunya lalu ada sosok yang muncul di depan aula sementara itu Jin Buye ada di belakangnya dia memandang ke arah Cao Cao dari kejauhan dan dengan ekspresi cibiran yang tergambar di wajahnya sosok itu lalu menganggu dan semua tekanan pun menghilang namun tidak ada yang berani berdiri pada saat ini pemimpin aku tidak menyangka anda ada disini ucap dari Cao Cao jika terus begini aliansi dewa ini akan dihancurkan olehmu sendiri dan juga Jin Buye aku tahu alasan kemarahanmu itu aku tahu Sio Feng ada pun soal kejadian tanah hukuman para dewa akulah yang mengatur semuanya dia memang seseorang bibit yang bagus tetapi karena dia ingin menggantikan Lautian maka dia juga harus melakukan sesuatu seperti Lautian lakukan sebelumnya ucap dari sang pemimpin aliansi dewa itu dia menggunakan mahkota emas di kepalanya dan memakai jubah naga hitam jubah itu dijahit dengan benang emas aura yang sangat agung dan mendominasi terpancar darinya tekanan semacam ini sungguhlah luar biasa tidak ada yang bisa menandinginya pada saat ini aku akan menuruti perintah anda Tuhan sang pemimpin maafkan aku jika aku telah melakukan tindakan sembrono kali ini ucap dari Cao Cao dia lalu berkeringat deras dan dia buru-buru mengepalkan tinjunya atas kecerobohanmu ini kamu pantas diberikan hukuman ucap dari sang pemimpin begitu suara itu terdengar sang pemimpin langsung mengangkat tangannya dan Cao Cao pun langsung melesat ke belakang dan sebuah lubang hitam segera muncul di belakangnya dan Cao Cao pun segera terhisap ke dalam lubang hitam itu aku akan menghukumu selama 2000 tahun dan tentara langya akan bergabung dengan tentara surgawi dan akan dikendalikan oleh Jin Wu Ye ucap dari pemimpin aliansi dewa itu semua orang pun lalu mengangguk setuju tetapi ayah Cao Cao telah melakukan banyak hal buruk kepadaku mengapa ayah tidak membunuhnya saja ucap dari Jin Wu Ye sambil memandang sang pemimpin aliansi dewa itu dan ternyata Jin Wu Ye adalah anak dari pemimpin aliansi dewa mendengar kata-kata itu sang pemimpin aliansi dewa pun lalu menjawab memang tidak sulit untuk membunuhnya namun setelah aku membunuh Cao Cao dan jika ada perang yang terjadi setelah itu maka akankah kamu ikut bertanggung jawab ucap dari sang pemimpin oh maafkan aku ayah kali ini aku benar-benar minta maaf ucap dari Jin Wu Ye dia pun segera menundukkan kepalanya tenang saja lagi pula bakat Xiao Feng tidak sebaik lautian menurutku dia pasti tidak akan bisa keluar dari tanah hukuman para dewa itu ucap dari sang pemimpin setelah itu sang pemimpin pun lalu menatap ke arah langit dan tiba-tiba sosoknya menghilang namun suaranya masih bergema pada saat dia menghilang suatu saat nanti kamu akan menggantikanku untuk mengurus aliansi dewa ini kamu akan segera memahaminya jika kamu bisa melakukannya tanpa bantuan dariku lagi ucap dari sang pemimpin ketika kata-kata itu mencapai telinga Jin Wu Ye Jin Wu Ye lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit ayah yakinlah aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaga aliansi dewa ini jawab dari Jin Wu Ye sampai tekanan dari sang pemimpin benar-benar menghilang Jin Wu Ye pun perlahan mulai berdiri sekarang sudah tidak ada caukau di aliansi dewa maka tidak akan ada lagi yang bisa menggangguku di aliansi dewa ini ucap dari Jin Wu Ye situasi aliansi dewa pada saat ini juga telah berubah dalam lingkungan seperti itu jika Xiaoyan kembali dalam keadaan yang tidak cukup kuat dia pasti akan lebih kesulitan untuk bertahan hidup di aliansi dewa saat ini Xiaoyan dan juga Lei Ji masih duduk di dalam bola petir di atas tanah hukuman para dewa dan Xiaoyan sepertinya dia sedang mempelajari sesuatu ah mungkin aku bisa memberitahumu bagaimana cara mereka bisa mengincarmu seperti itu ucap dari Lei Ji kemudian Xiaoyan menatap ke arah Lei Ji Xiaoyan menemukan bahwa pakaian Lei Ji ini sangatlah sering berganti-ganti tetapi Xiaoyan tidak tahu kapan dia berganti pakaian malumlah seseorang dewa pasti bisa bergonta ganti pakaian sesuka hatinya Lei Ji lalu duduk di samping Xiaoyan pinggangnya yang sangat ramping pasti akan membuat semua laki-laki normal meliriknya dan segera mengambil bola pencari jejak di tangan Xiaoyan pada saat ini lalu ketika Lei Ji memegangnya dengan ibu jari bola pelacak jejak itu langsung hancur dan saat bola itu hancur kabut berwarna merah pun muncul dalam kabut warna merah ini beberapa gambar buram secara bertahap muncul dan gambar-gambar itu berkedip cepat namun semuanya tercermin di mata Xiaoyan dalam gambar pertama ini sebuah lubang dalam yang sangat besar di tanah yang ngeser dan di dalam lubang yang besar itu dipenuhi dengan bau darah yang sangat kuat pada gambar kedua ada seorang lelaki tua berjubah panjang dengan tanda berbentuk pedang di tengah alisnya dan tubuhnya memancarkan energi yang sangat ganas ada puluhan orang yang berdiri di belakangnya dan di depannya ada seseorang wanita tua yang berlutut dan wanita tua ini adalah Simo kemudian lelaki itu mengulurkan tangannya dan menekannya kepada Simo dan secara bertahap dalam sebuah distorsi gambar Xiaoyan pun lalu muncul dan saat gambar itu menghilang kabut darah di depan Xiaoyan pun akhirnya memudar mereka melihat keadaanmu dari kenangan orang lain dan mengumpulkan jejak auramu yang ditinggalkan olehmu di Yang Hestar untuk mengunci keberadaanmu sehingga mereka bisa menciptakan bola pencari jejak seperti ini selama kamu dalam jangkauan mereka kamu tidak bisa bersembunyi dari mereka perubahan di Yang Hestar yang telah kamu lakukan itu sangat memancing orang-orang aliansi dewa apalagi mereka terkejut dan mereka takut karena aku telah lolos dari segel sebelumnya terlebih lagi kamu telah membuka semua segel binatang buas yang ada di Yang Hestar itu berakibat mereka semua mengincarmu karena mereka takut kepadamu di lain waktu dan setelah kebebasanku kamu telah tersembunyi selama 100 tahun ini jadi mereka tidak pernah menemukan jejak tentangmu lagi namun sekarang kamu telah berada dalam jangkauan mereka lagi berdasarkan pemahaman yang aku tahu tentang aliansi dewa bola pencari jejak ini jelas tidak hanya untuk penyelidikan saja yang sangat sederhana jika tebakanku benar siapapun yang membuat bola pengejar ini pasti akan mengetahui lokasi mu ucap dari Lei Zi mendengar itu Xiaoyan hanya mengkerutkan keningnya lalu dia pun membuka telapak tangannya lalu ada satu bola pencari jejak yang telah dihancurkan oleh Lei Zi masih ada dua bola pencari jejak lagi setelah beberapa saat Xiaoyan lalu menghancurkan kedua bola pencari jejak itu itu berarti orang yang mengirimku kesini ingin aku tetap ada disini sumben energi tanah yang tandus tidak akan cukup untuk aku bisa bertahan disini oleh karena itu jika aku ingin bertahan dan keluar dari sini aku harus terus bertarung dan mengalahkan semua orang aku ingin tahu apakah tempat ini bisa menjebakku sampai mati ucap dari Xiaoyan entah itu Jin Wuyi atau seseorang yang lebih kuat saat ini tujuan utama Xiaoyan adalah tetap bertahan hidup di hukuman para dewa ini dan hanya ada satu cara untuk melakukan itu selain jalan yang akan dipenuhi dengan pertumpahan darah pada saat ini tombak merah di samping Xiaoyan juga berubah menjadi sebuah peti mati merah dan setelah itu Xiaoyan dan juga Lei Zi duduk di atasnya mereka berdua lalu pergi sambil menunggangi peti mati merah itu mereka berdua pun lalu melesat biarkan aku yang mengontrol arahnya kita menuju ke area lebih dalam dari tanah hukuman para dewa ini disini ada banyak pulau kuno mungkin kita akan menemukan makhluk yang cocok untuk dijadikan klon untukmu ucap dari Lei Zi Xiaoyan tidak tahu imbalan apa saja bagi siapa yang bisa menangkap Xiaoyan hidup atau mati saat ini Xiaoyan bernilai 50 buah batu sumber dan informasi ini telah menyebar ke seluruh tanah hukuman para dewa dan di tengah-tengah perjalanan Lei Zi seperti merasakan sesuatu dia pun lalu berkata Xiaofeng ada 6 fighting guard bintang 4 di sekitaran kita dan lebih dari 30 fighting guard bintang 3 bersama mereka dan ada lebih banyak orang di belakang mereka ucap dari Lei Zi seberapa jauh kita dengan pulau terdekat saat ini tanya dari Xiaoyan mungkin sekitar setengah hari lagi kita akan sampai di pulau terdekat jawab dari Lei Zi water spirit star sebuah pulau biru yang tampaknya seperti tidak memiliki daratan ini karena ada wap air yang terus meluap dari pulau itu dan badai ini terjadi hampir sepanjang waktu menyapu pulau itu dengan sangat liar meskipun hampir tidak ada yang hidup di pulau itu di bawah permukaan air yang megah itu terdapat banyak binatang buas yang disegel dan ada juga penjahat yang disegel di sana pulau ini disebut dengan bintang badai pulau ini tampak tenang dari kejauhan tetapi setelah memasuki pulau ini hujan lebat langsung terbentuk dan badai pun lalu mengarah ke arah pulau itu dengan sangat dahsyat langit tertutup rapat oleh awan gelap ini membuat pulau itu redup seperti malam hari jadi tidak mungkin untuk membedakan antara siang dan malam di sana tidak lama kemudian sebuah meteor berwarna merah jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung menuju ke daratan yang tidak terlihat itu saat benda yang seperti meteor ini mendarat semua binatang buas yang ada di sana pun terkejut bersama dengan datangnya meteor merah itu yang menyerupai peti mati ada enam orang lagi yang mengikuti mereka dan mereka semua memegang bola pencari jejak yang memancarkan cahaya menyilaukan di tangan mereka kita akan mendapatkan lima batu sumber jika kita berhasil membunuh orang itu ini adalah kesempatan yang sangat langka jangan sampai kesempatan ini terlewatkan ucap dari salah satu dari mereka saat peti merah itu menghilang hanya ada sosok xioian yang muncul karena leiji sebenarnya mengikuti di belakang xioian dengan tanpa suara seperti sebuah bayangan ada enam orang yang mengejarmu semuanya adalah fighting card bintang 4 mereka semua sedang datang ke arahmu dengan kecepatan yang sangat cepat xiofec lawanmu akan semakin banyak dan ini bukan masalah yang kecil apakah kamu sudah memiliki rencana untuk menghadapi mereka tanya dari leiji tempat ini adalah tempat yang sempurna untuk bertarung aku akan membunuh mereka semua jawab dari xioian dia lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit yang gelap lalu petir-petir pun menyebar tertentol tertentol buar ada listrik yang berkedip-kedip di sekitaran tubuh xioian pada saat ini dia lalu melihat ke arah langit dan tersenyum sedikit tempat ini sangat diberkati bagaimana kalau aku mengubah tempat ini menjadi lautan petir saja ucap dari xioian itu ide yang bagus tempat ini sangat sempurna untuk menciptakan petir hanya perlu waktu singkat bagi petir ini untuk menyebar dengan sangat cepat sehingga tempat ini akan berubah menjadi pulau yang dipenuhi dengan petir jika itu terjadi maka tidak akan ada lagi yang berani untuk menginjakan kakinya disini ucap dari leiji itu persis seperti apa yang aku pikirkan jawab dari xioian dia lalu mengangkat tangannya dan pilar petir pun menyapu tubuhnya menuju ke arah langit tiba-tiba pulau yang semula hanya angin dan hujan saja saat ini sudah dipenuhi dengan petir yang bergemar disana, di mari, dan dimana-mana kalau begitu aku akan membantumu juga ucap dari leiji yang melihat itu dengan sangat bersemangat tangannya lalu menarik selai rambut dari kepalanya sendiri dan kemudian meniup rambut itu ke udara lalu rambut itu pun langsung berubah menjadi petir di udara petirnya sangat banyak sekali xioian belum pernah melihat petir yang sangat banyak seperti itu selai rambut leiji saja bisa mengubah setengah dari pulau ini menjadi tempat yang tertutup oleh petir apalagi kalau rambutnya rontok di tempat itu mulai saat ini pulau ini akan berganti nama menjadi pulau bintang badai petir ucap dari xioian dan ketika xioian melihat ke arah langit dia sudah bisa melihat enam cahaya yang melesat mendekatinya ketika mereka berada di awan mereka memasuki area yang telah ditutupi oleh petir berkat bantuan leiji juga memberikan kekuatan petirnya disini sehingga petirnya menjadi jauh lebih kuat dan mengerikan mereka tidak kuat secara fisik dan tidak akan bisa bertahan menghadapi petir-petir itu namun enam orang ini adalah fighting god bintang 4 dan mereka bisa memasuki petir-petir ini tanpa keraguan meskipun itu masih tidak mudah untuk dilewati tombak panjang merah pun segera berubah menjadi perlindungan lengan atau godlet dan xioian pun segera menarik pedang bang huangkuannya yang sudah lama tidak dia gunakan saat ini xioian sudah dalam keadaan siaga dan sangat siap untuk bertarung seseorang pria dari tahap awal fighting god bintang 4 pun muncul di depannya dia menggunakan sumber gasnya untuk membentuk penghalang dari serangan petir sebelumnya dari kejauhan dia bisa melihat sosok joyang pada saat ini melihat itu dia pun lalu berkata hahaha sepertinya aku beruntung telah menemukannya terlebih dahulu ucap dari orang itu dan lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link saweria di bawah kolom deskripsi dan untuk yang kemarin sudah mensupport gue lewat link saweria di bawah kolom deskripsi aduh terima kasih banyak banget om terima kasih banyak banget dan itu sangat bermanfaat banget buat gue terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian di awal tahun baru ini dan awal bulan juga di tahun 2023 dan tahun baru ini semoga kalian semakin sukses-sukses-sukses dan semakin dimudahkan segera urusannya dan semuanya yang terbaik buat kalian sehat selalu keinginan yang belum tercapai di tahun kemarin tercapai di tahun ini dan amin kita semua mendoakan yang baik-baik untuk kalian semua yang ada dan stay terus di channel gue ya Assalamualaikum dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dadah selamat menikmati